Halo cofrens, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan hasil dari yang ini, maka terlebih dahulu perhatikan. Kita lihat dulu di sini ada beberapa operasi yaitu pembagian, pengurangan, dan perkalian. Dalam tiga operasi seperti ini, yang kita harus dilakukan itu adalah pembagian atau perkalian dulu ya, baru si pengurangan. Karena pembagian dan perkalian itu sama-sama kuat, kemudian mereka berdua lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi seperti itu. Kita selesaikan dulu nih, untuk 4, ini kita lihat kan kita punya 42 bagi 7, dikurangi dengan 12 kali negatif 3. Nah ini sama dengan 42 bagi 7, 6 ya. Nah kemudian kita lihat, 12 kali negatif 3. Nah ini dikurang ya, karena kita sudah lakukan perkalian dulu, berarti selesaikan dulu perkalian antara 12 kali negatif 3. Kalau kita punya positif kali positif, itu adalah positif. Positif dikali dengan negatif, itu adalah negatif. Si negatif ini kalau kali dengan positif, itu adalah negatif juga. Si negatif kali dengan negatif, itu adalah positif. Kayak gitu kan. Berarti untuk yang ini, 12 positif kali dengan negatif 13. Berarti 12 kali 3 kan, maaf maksudnya 12 kali negatif 3 ya. Nah 12 kali dengan 3 itu kan 36. Berarti ini adalah negatif 36. Nah ini sama dengan, kita lihat negatif ketemu negatif. Positif ya, berarti 6 tambah 36. Nah ini adalah 42. 42 jawaban yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.